Berada di perbatasan Kampung Gorowek, Desa Mekarlaksana, dengan Kampung Cikancung, Desa Cikancung, gunung ini memiliki pesona alam yang sangat istimewa. Meski ketinggiannya hanya sekitar 1.200an mdpl dan bisa ditempuh hanya dengan waktu 40 menitan saja, gunung ini ternyata memiliki view cantik dan spot terbaik untuk menikmati sunrise, sunset, dan lampu kota. Selain itu, gunung ini memiliki sabana hijau yang sangat cantik dan digadang-gadang sebagai yang terindah di Bandung Raya. Inilah Gunung Pangradinan. Perjalanan kami mulai dari kota Bandung menuju Desa Mekarlaksana, Cikancung, Kabupaten Bandung. Ada dua jalur untuk menuju puncak Gunung Pangradinan, yaitu jalur dari lapangan bola pada ringan dan jalur dari kandang ayam. Nah, saat ini kami akan mencoba hiking melalui jalur kandang ayam yang jalurnya lebih ramah dan bersahabat karena relatif lebih landai dan jaraknya lebih dekat. Untuk review lengkap kondisi jalannya, kalian bisa tonton di channel Ini Journey yang linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas ini. Oke lor, ini kita sekarang sudah ada di kandang ayam atau titik awal pendakian. Itu tadi kita masuk dari situ. Ini kandang ayamnya seperti ini. Dan kita parkirnya ada di sebelah sini. Tadi kata si ada karyawannya mungkin ya. Dia bilang parkirnya biasa di sini yang untuk ke Gunung Pangradinan. Gunung Pangradinan sendiri ada di sana itu. Sebenarnya bukit sih ya, di balik yang hijau itu. Jadi, kita nggak terlalu jauh ya pendakiannya. Dan di sebelah sini, ini pasti lau banget. Ini ada Gunung Mandalawangi. Nah, kemarin kita ke sini. Cukup dekat. Ini bisa juga pendakian lewat sini. Mantep, eh. Ini sekarang jam 9 kurang. Kita tadi salah perhitungan. Dan ternyata jalan akses menuju ke sini juga lumayan repot. Terima dulu-dulu yang mau ke sini. Mesti ini juga aware, hati-hati. Untuk review jalannya ada di channel ini Journey. Full lengkap itu dari jalan raya tadi. Cicca Lengka Majalaya. Oke, itu udah persiapan. Kita mau mulai pendakian. Kita nanti coba hitung kira-kira berapa jaraknya. Untuk rutenya seperti apa. Karena di sini memang nggak ada pos-posan dan nggak terlalu jelas. Ini juga nggak ada base game. Base game-nya seperti ini. Bukan base game, ini kandang ayam. Jadi, kemarin kita dapat titik dari sini. Dan ini yang tempat Bungu Firsa itu di sini nih. Awal pendakian. Oke, kita coba mulai. Oke lor, kita mulai pendakian. Sekarang kita pencet. Tepat jam 8.51. Untuk ketigian sendiri. Sebentar, kita tunggu. Kita mulai jalan pelan-pelan. Keluar dari kandang ayam. Nggak ada base game soalnya. Semoga nggak hujan. Ini ketinggiannya di 1163. 1163. Ini lor, dari kandang ayam ya. Kita keluar, terus ambil jalan yang sebelah sini nih. Licin nih jalannya. Semoga ini nggak hujan. Ini pas main terik. Ini kita lewat. Di pinggir kandang ayam. Lurus saja. Sekitar pukul 9 kurang, kami memulai pendakian menuju Gunung Pangaradinan yang memiliki ketinggian sekitar 1.236 mdpl. Di awal pendakian, jalur berupa jalan setapak melewati perkebunan warga yang didominasi oleh trek tanah yang relatif landai dan licin, terutama ketika hujan. Di sepanjang jalur ini sama sekali tidak ada pos atau papan petunjuk. Tapi kalian tidak perlu khawatir, karena kami akan mencoba untuk mendokumentasikan jalur pendakian secara detail dan sebaik mungkin. Jadi silahkan tonton video ini secara full ya. Nah ini kita disini ketemu pertigaan. Jalur pendakian ini bisa dibilang full terbuka. Penting untuk menggunakan outfit yang proper, terutama penutup kepala seperti topi atau payung. Jalurnya masih cendetong landai, cuma tanahnya ini. Lihat-laset. Ini sepatunya juga. Dedebel. Dedebel ya. Itu alasnya ke bawah lumpurnya. Ini naik. Nanjaknya tidak seberapa, cuma licinnya. Setelah melewati perkebunan warga, kita akan menemui tikungan kiri terakhir yang berada tepat di pinggir hutan. Dari sini, sabana hijau Gunung Pangeradinan mulai terlihat cukup jelas. Trek landai pun berubah menjadi lebih terjal sebelum sampai di puncak Pangeradinan. Gunung Pangeradinan ini memiliki sabana yang sangat cantik dan membuat banyak pendaki menyebutnya sebagai merbabunya Bandung. Gunung Pangeradinan ini memiliki sabana yang sangat cantik dan membuat banyak pendaki menyebutnya sebagai berada tepat di pinggir hutan. Di sana tadi ada area camp. Kita 40 menit jalan, 1,3. Di sini 1249. Naik seratusan. Ini lumayan lah. Ini kita puncak satu di sini. Ini buat area camp juga ini. Itu puncaknya yang sana kayaknya. Tapi kayak lebih pendek ya. Tapi katanya yang di sana puncaknya. Oh ya, view city like-nya ada di sana. Wah, ini sampah hungkol. Eh, lorah. Ini areanya di sini. Sejuk ya. Setelah sekitar 40 menit berjalan, sampailah kami di puncak satu yang merupakan puncak tertinggi Gunung Pangeradinan ini. Dari situ kami maju dan turun sedikit ke puncak dua yang merupakan area camp favorit untuk menikmati view kota. Menurut info yang kami dapat, Gunung Pangeradinan ini memiliki tiga puncak, yaitu puncak pertama yang tertinggi, lalu puncak kedua yang merupakan spot camping favorit, serta puncak tiga yang berada di sebelah timur dan terdapat pepohonan yang cukup lebat. Wah, yeee, puncak sepang rajinan. Gak tahu nih puncaknya di sini atau di sana? Lebih tinggi sana sih. Tapi ini buat city light-nya. Kita lihat aja ketinggiannya. Ini 1, 2, 4, 7, 44 menit. 1,4 kilo, 9, jam setengah, 10, lebih 5 menit. Ini suasananya seperti ini. Ini, untuk camping sama buat city light di sini. City view juga. Tuh, view-nya. View-nya kabut. Saat kami tiba di puncak dua, kabut terlihat cukup tebal menutupi pemandangan. Kami pun segera memasang flysheet untuk tempat istirahat makan siang sambil menikmati view kota yang makin lama makin terbuka. Cukup lama kami istirahat di puncak pangeradinan ini, sebelum tiba-tiba mendung dan tampak hujan mulai turun tepat di depan kami. Beruntung kami masih sempat berkemas lalu segera turun. Meski akhirnya kami tetap bertemu hujan di jalur turun menuju titik awal pendakian, yaitu kandang ayam. Nah, demikian pendakian tektok kami di gunung pangeradinan ini ya lor. Secara keseluruhan, gunung yang lebih mirip bukit ini sangat cocok untuk pendaki pemula seperti kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di pendakian kami berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di pendakian kami. Sampai jumpa lagi di pendakian kami.